Hai mtk lovers jumpa lagi dengan saya Dudi Ferianto ya kita masih pada topik Pigeon Hole Principle ya bisa kalian lihat juga video-video tentang Pigeon Principle ya di playlist yang sama ya sekarang kita akan membahas sebuah soal ya soal dasar juga sih ya di sini dikatakan sebuah kue ulang tahun besar berbentuk persegi ya oke jika panjang sisinya adalah 2 meter 2 meter oh ya anggaplah dia kue raksasa yang besar ya soal sekali maka berapa banyak minimal lilin yang ditancapkan ya jadi berapa banyak minimal lilin yang ditancapkan agar setidaknya ada dua lilin yang berjarak tidak lebih dari akar 2 meter Wow Iya ini ada kata-kata kue ulang tahun raksasa ya penasihnya 2 meter 2 meter ya lalu dia minta ada berapa banyak lilin ya sehingga selalu ada bukan selalu ada sehingga dijamin ada ya dua lilin yang paling minimal minimal ya minimal dua lilin yang berjarak tidak lebih dari akar 2 meter oke berapa banyak lilin berapa lilin yang minimum ya berapa lilin minimum karena ini kan ceritanya mau menghemat lilin juga ya tapi dengan syarat ya dengan syarat sehingga ada paling tidak paling tidak paling tidak ada dua lilin dua lilin berjarak kurang dari kurang dari akar 2 meter oke ya kalau kita lihat di sini sisinya 22 ya ya kalau akar tuh biasanya terbentuk dari dia gunanya kalau ini dia gunanya dua akar 2 oke akar 2 itu kan kalau kita pikirkan itu biasanya itu bisa dibentuk dari persegi yang panjang sisinya adalah satu ya jadi disini dia gunanya adalah akar 2 ya idennya dari sini saja ya kan karena ini dua-dua kita bagi kita belah jadi empat ya kita belah jadi empat ya kan berarti kalau kita belah jadi empat ini dua ini berarti satu-satu semua ini satu ini satu ya nah akar 2 itu kan jarak dari ujung sini ke sini kan ya jadi kalau kita misalnya taruh masing-masing anggaplah yang masing-masing lilin di satu kotak ini oke lah ini kalau seperti ini mungkin ini sudah jelas mungkin ya ini mungkin kalau dilihat dari begini mungkin dia memang kurang dari akar 2 atau misal ekstrem ini ini memang kurang dari akar 2 tapi kan enggak dapat dipastikan ya sahabat tahu ya kita bilang yang anggaplah sesial-sialnya ya naruhnya itu ujung-ujung sekali ya ujung-ujung sekali jadi ujung-ujung oke kalau naruhnya ujung-ujung sekali ya mungkin masih ada yang tidak yang jaraknya bukan akar artinya enggak ada yang tidak ada yang jaraknya kurang dari akar 2 kalau memang naruhnya di ujung-ujung sekali tidak ada dua lilin yang berjarak kurang dari akar 2 jadi bagaimana jadi kalau kita taruh satu lilin yang satu lilin lagi ya pasti lilin itu mau tidak mau akan menempatkan salah satu di antara empat persegi ini ya jadi katakanlah taruh di sini ya ujung-ujung atau di sini sekalipun ya jarak ini ke ini itu pasti kurang dari akar 2 jadi kalaupun sesial-sialnya tadi ya atau sesial-sialnya kita yang empat itu di ujung-ujung ya kalau salah satu lilin itu katakanlah taruh di tengah sini ya ini pasti sudah kurang dari akar 2 kenapa karena nggak mungkin dia sama dengan akar 2 ya karena karena kita kan nggak mungkin taruh lilin lilin kue ulang tahun bener-bener di ujung gitu ya kan kayaknya nggak mungkin ya pasti ya seujung-ujungnya dia tetap di dalam kuenya ya kan jadi kalau pun di taruh di sini pun ya dia pasti akan kurang dari akar 2 akar 2 meter ya ya jadi saya pertegas lagi termasalahnya adalah jadi berapa banyak lilin minimum ya sehingga paling nggak pasti ada dua lilin yang berjarak kurang dari akar 2 jawabannya adalah 5 buah lilin jadi termasalahnya di sini yang dibutuhkan adalah banyaknya lilin minimum ya karena kalau banyak sih ya ya udah tempel aja 100 lilin pasti jaraknya pasti ada dua lilin yang berjarak kurang dari akar 2 tapi kan kita mau tanda putih menghemat lilin ya tapi tetap memenuhi syarat ini ya demikian pembahasan kali ini ya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak topik-topik penting yang akan kita bahas di channel ini ya bersama topik yang ada di matematika tentunya kita akan bahas di channel ini ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasannya lainnya